Gue juga jalannya rada X gitu, mereka kayak, iya kayak penguin deh, jadi gue tuh kayak dulu, gila, dunia nyata tuh menyeramkan orangnya. Aku kugau, mati. Bukan keset kaki gitu kan. Nggak diinjek lah dia ya. Bukan yang model yang kau yang s**k, aku yang minta. Kembali lagi sama gue, Bas Boy, BAS BOI. Apa kabar lo semua yang nonton? Dan pertama-pertama gue pengen ucapin thank you buat Studio Altar yang udah fasilitasiin ruangan ini. Thank you buat Studio Altar. Dan hari ini gue kedatangan orang yang udah nggak asing lagi, karena emang orang yang ada di sini yang selalu ngobrol sama gue, nggak pernah asing. My guest never need to introduce themselves. Lo semua udah pasti tau, langsung aja kita panggil Fatin Sidkia. Halo. Apa kabar Fatin? Baik, baik, Bas. Apa kabar? Kabar baik dong. Lama nggak muncul nih di permukaan nih. Bener, bener banget. Bener-bener udah lama ya, kayak yaudah gitu di kamar aja gitu. How you been doing? Baik-baik saja, dan baru banget rilis lagu sebenarnya. Jadi harusnya makin baik ya. Iya dong. Baru banget rilis di tanggal berapa tuh? Tanggal 30 kemarin. Itu berarti part dari album yang akan keluar nanti nih. Karena kan kemarin sempet ada session lo tanya jawab gitu kan. Oh bener, bener, bener. Terus lo nge-tease bahwasannya ntar akan ada keluar. Betul. Project baru ini nih. What will your album about? Ceritanya nih. Album loh. Ini album. Betul, betul, betul. Sebenarnya gue dari dulu kan emang belum terbiasa yang kayak nulis lagu banget tuh. Nah di album kali ini kayak lebih memaksa untuk ayo dong kayak tunjukin untuk lebih personal tuh kayak gimana. since akhir-akhir ini tuh makin banyak ketemu orang yang bener-bener mencurahkan kayak dirinya ke dalam musiknya dia. Jadi semakin kayak termotivasi aja gitu untuk at least nulis versenya doang atau revnya atau bahkan kayak bikin video klipnya mau kayak apa tuh at least udah lebih tau. Jadi emang jatuhnya lebih membuka diri untuk curhat sih di album kali ini. Lo pengen bisa lebih, apa ya gue bisa bilang, lebih pede untuk being vulnerable. Oh iya, iya, iya. Dan di lagu lo lo pengen lebih ada fatinnya gitu loh. Iya, lebih jauh lebih banyak sih. Iya beneran yang sampai orang bisa ngerasa ini lagu gak akan bisa ditulis sama orang lain selain. Iya, iya, iya. Atau at least pas bagian lirik sini, oh gue rasa dia emang nulisnya kayak gitu deh. Iya, iya, iya. Beneran karya yang lo keluarin tuh beneran bisa jadi trademark. Orang lain tuh gak akan ada yang bisa begini nih selain Fatin Sidki ya. Amin ya. Ya bener kan, itu yang lo pengen. How does it feel to pour yourself into music? Karena buat gue, writing an album is a spiritual journey. Sebenernya gue awalnya kayak gak ngerasa pas, misalnya pas workshop kayak bareng kemarin tuh barengkan Nadia Fatira, itu kayak awalnya kayak gue gak pengen gitu ceritain tentang diri gue dan orang tuh harus tau gitu. Tapi satu sisi tuh ketika abis nulis tuh kayak lebih lega dan ketika ada orang yang ngasih tauin kalau lagunya relay tuh ya lebih, kayak punya temen secara gak langsung gitu. Iya. Jadi daripada rasa deg-degan yang kayak takut bakal gimana-gimana, lebih senang di akhirannya yang ternyata lagunya bisa berefek ya buat orang lain gitu. Kalau buat gue tuh di saat biasanya gue keluarin musik dan beneran ada respon yang kayak, let's say dia bilang musiknya, musik gue somehow ya, somehow yang membantu dia lah gitu. Entah menghibur dia lagi sedih atau kayak jadi motivasi dan segala macam. Itu tuh yang perasaan yang paling mahal menurut gue adalah merasakan bahwasannya benar nyatanya, ternyata gue ada gunanya ya di dunia ini. Baik, lebih sampai guna diri ya. Ternyata gue ada gunanya, ada manfaatnya gitu. Karena kan maksud gue gimana kalau lo waktu pertama kali bermusik, apakah dari keluarga yang disupport total atau yang model yang kayak, Fatin kamu ngapain sih musik-musik yang blablabla, lo gimana? Oke, gue sendiri kan masuk dari awal-awalnya tuh dari pencarian bakat ya. Iya, X Factor. Iya, X Factor. Dan itu tuh lebih ke kayak, karena gue cewek sendiri diantara ada yang gue yang cowok. Oke, lo berapa bersaudara? Gue tiga bersaudara. Lo paling gede? Iya, gue pertama. Oke, anak suluh. Betul, dan gue rasanya tuh kayak, dulu tuh gue kan akhirnya main warna terus. Sampai gue di titik yang kayak, gue gak bisa nih gue kayak gini. Gue, gue ngerasa gue tuh gak mau gitu pulang, misalnya gue kerja kantoran, terus abis itu pulang setiap hari, terus abis itu gue kayak mengeluhkan hidup. Gue kayak pengen ngapain gitu. Akhirnya yaudah, gue kebetulan juga lagi nonton X Factor US waktu itu. Dan ngerasa konsep dari dimentorin gitu-gitu, menurut gue kayak hal yang sangat gue butuhkan dibanding pencarian bakat lain. Oke, yang lain tuh kan kayak pure contest gitu ya. Iya, karena gue bener-bener nol yang kayak gak tau apa-apa tentang musik juga. Tapi lo ngerasa udah bisa nyanyi berarti dong waktu itu dong? Mungkin ya, karena gue dulu udah sempet ikut padus gitu. Oke. Tapi kayak pindah-pindah gitu. Ada basics lah pasti. Iya, cuman gak tau kalau misalnya kayak, bisa lah untuk masuk pencarian bakat. Karena pas gue antri pun orang-orang kayak pada nyanyinya tuh, kayak you raise me up gitu-gitu. Jadi yang, wow. Lagu-lagu sulit lah. Bener, bener. Bener, kayak harus ada gitu. Jadi ya dari situ gue, gue rasanya kayak, yaudah at least mau lolos, mau gak. Gue masuk, kayak masuk ke, coba aja antri gitu. Nyicip lah, nyicip. Nyicip, iya. Gue pengen tau apakah yang di TV yang antriannya kayak, orang kepalanya tuh kayak semut tuh benar nyata adanya. Benar tapi? Benar, benar nyata adanya. Rame banget. Lu berapa lama dulu nunggu antri? Gue nyampe G-Export itu jam, entah jam 9 atau jam 10-an pagi. Pagi. Sampai jam 11 malam. Yaudah seharian itu isinya gue ngeliat orang-orang, kayak berlatih lagu-lagunya mereka, ataupun orang-orang yang nyapa gue, gue batak atau enggak, yang nyanyi atau enggak gitu-gitu. Kayak somehow gue ketemu banyak banget orang batak. Iya, biasa ya, batak. Bener. Bener, bener, bener. Kayak, I see it coming lah gitu. Kalau ada orang nyanyi terus kayak, oh lu batak ya. Kilihan lagu lu batak banget. Iya, bener, bener. Setuju gue. Iya, kayak gitu. Jadi ya, dari situ baru ngerasa kayak, kayaknya hidup tuh sayang banget gitu, kalau ngikut. Kayak misalnya hari ini, oh besok kebaca nih rutinitasnya apa gitu. Kayak yaudah gue coba aja, X-Factor. Dan Alhamdulillah sih. Alhamdulillah, itu. Memulai. Jadi batu loncatan lu, sampai Fatin Sidqia hari ini. Nah, gue kan adalah musisi yang gak ikut. Mencarian bakat. Mencarian bakat. Gue bisa bilang musisi, apa sih ya, gue kesel juga sih dengar istilah ini, arus pinggir. sidestream gitu. Oke. Ngerti gak maksud gue? Dibilang indie juga. Enggak, gue juga label kan gitu. Oh baik, 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 baik. Tapi kebayangan maksud gue, treatmentnya yang indie banget gitu. Sekarang lu udah juga terjun ke album, dan lu nulis sendiri. Berarti lu sebelumnya gak nulis sendiri dong? Enggak, belum, belum. Iya kan? Menurut lu jadinya, jujur, jawab-jujur sama gue. Oke, oke. Jawab-jujur sama gue. Menurut lu, lu lebih nyaman, atau lebih suka, di saat lagu lu, vokalnya wow banget, tapi lu gak nulis sendiri, atau vokalnya juga nyanyinya bukan yang, yang teknik vokal yang, tapi penulisan yang, lu beneran tumpah hati lu disitu. Yang gue nulis sendiri. Iya kan? Gue juga awalnya, gue bukan, mungkin karena, beberapa orang-orang yang tau gue awalnya, tuh dari pencarian bakat, yang kayak, di beberapa lagu emang kudu, kudu dibikin lebih. Kayak iya, dibikin kayak tiba-tiba gue, orangnya suka banget nyanyi kayak gitu. Tapi sebenarnya ya, dibilang kalau kata teman-teman gue, kayak gue nyanyi males sebenarnya. Kayak, gampang nyaman aja gitu. Tapi satu-satunya di kenyamanan gue, ketika gue denger, selesai rekamannya, yang kayak masih, masih kasarnya gitu, gue suka. Kayak, gue lebih dapet nyanyi kayak gitu. Daripada gue harus, impress yang kayak, harus ada lekukannya dimana. Iya, dimana-mana gitu. Bener, verse 2, kayak harus beda. Kayak, gue gak suka gitu, pattern yang, kenapa lo harus beda disini, kalau rasanya sebenarnya, gak perlu seperti itu. Dan menurut gue juga akhirnya, sebaik-baiknya menyanyi, adalah nyanyi senyamannya, dinyanyiin sih. Dan kalau emang, salah satu plus side nih, menurut gue, karena gue, gue kan rap, tapi gue juga banyak nyanyi di lagu gue gitu kan. Walaupun nyanyi gue juga nyanyi yang, ya gitu. Cuman, satu sisi plusnya, lo nyanyi yang gak terlalu teknis, Riffs and Runs adalah, orang juga gak takut nyanyiinnya. Ternyata itu yang gue temukan gitu loh, orangnya tuh gak takut buat ngikutin nyanyiinnya, karena begitu loh, Riffs and Runs itu paling, kayak ujung-ujungnya, jadi, jadi, kayak, kebayang gak loh, orang tuh nyanyiinnya buat, kayak challenge TikTok, Riffs and Runs gitu loh. Agak intimidating ya. Iya, agak intimidating. Bener-bener. Jadi di saat story-nya udah hit, sekarang kan it's all about the story gitu. Karena akhirnya gue percaya, kalau gue gitu, percaya tuh bahwasannya, musik udah gak jadi soal kan, musisi bagus banyak banget. Betul-betul. Ceritanya nih, the story, the soul kan, jiwanya yang mau gitu juga. That's what you're doing on your album, I really wish you luck on your album. Oh terima kasih. Albumnya bakal cerita apa nih, ceritanya nih? Sebenarnya, berputar di percintaan sih, cuman kayak, banyak, banyak banget curhatnya, mungkin, bilang 100% curhat, gue sampe gak nyadar juga bahkan, kayak, gue tuh, gue gak terlalu cerita, anaknya sebelumnya. Kayak kecuali ya, karena gue mungkin, karena lebih ke PC banget ya, jadi kalau gue cerita ya, ya ceritanya ke teman-teman online, yang mungkin gue gak kenal. Iya, iya. Jadi ketika, nulis album ini tuh kayak, aduh gue kan cerita ke orang-orang, kayak, gue gak yakin. Tapi, cipur aja nih. Tapi lo, nulis lagu, pada akhirnya lo sadar gak, sebenarnya lo ceritanya gak sama orang. Lo ceritanya sama lo. Iya, ini ada satu lagu, yang gue sebelumnya, gue ngerasanya, gue kayaknya gak akan, gak akan mengalami ini gitu. Itu tuh dari curhatan teman-teman gue, sampe akhirnya gue nyanyiin terus, nyanyiin terus, gue kayak, ngalamin. Dan gue cerita, sama produs gue, karena dia, itu tuh kayak, apa ya, kayak afirmasi gitu. Gokil ya? Iya, jadi serem. Gokil banget gak? Gokil banget gak? Nulis lagu tuh, magical gitu loh. Iya, iya, iya. Kayak, terkadang lo ada perasaan, di dalam diri lo yang gak bisa lo ngerti. Bener, bener. Terus lo tuangin ke lagu, baru bisa lo ngerti, karena udah jadi wujud gitu. Karena lo tuh perasaan disini kan abstrak. Iya, tapi waktu udah dituangin, jadi wujud baru, oh serenya tuh gue begini. Nah lagu lo kemarin nih singgalnya juga dalam, Dalam Teduh. Dalam Teduh. Lagi hujan emang? Enggak sih, gak lagi hujan, cuman kayak, Lagi panas. Sebenernya mungkin di tengah ya, rada-rada, agak, gak panas, tapi gak yang hujan juga, biasa aja. Mendung, mendung, tapi lo udah nadu aja gitu. iya, tapi sebenernya yang dibilang, itu kayak lebih, liriknya lebih beda sih, dari si judul Dalam Teduhnya. Dalam Teduhnya cuman ada, cuman ada sekali bahkan. Ceritanya dong. Oke, jadi Dalam Teduh ini tuh kayak, ini, ini nih pasangan nih. Satunya tuh sebenernya udah pengen udahan aja gitu. Halo? Ceritanya kalo di lagu ini, si cowoknya ya. Cowoknya, oke. Terus abis itu, gue nya tuh kayak, mencoba, masa sih, kayak gak sayang, atas semua yang udah kita, bangun. Iya, kita bangun. Kita jalin. Bener, jadi tuh, sebenernya, awalnya lagu ini tuh kayak pengen lebih, jadi kan ada lirik yang, jangan, jangan gitu. Itu tuh, kayak lebih lirik gitu, tapi karena emang dibikinnya lagu ini, dalam Teduh, jadi tuh, kayak, jangan itu kayak, jangan, jangan, difikirin lagi, kalo masih mau putus. Lebih ke, sebenernya gue juga kurang suka lagu yang, bikin gue tuh kayaknya, gue mati banget gitu, tanpa apa-apa gitu. Tanpa dia. Iya, gue gak suka banget kayak, kayak gue gak suka lagu yang kayak, misalnya lo bohong, gue oke-oke aja gitu, gue gak suka gitu, jadi ketika bikin dalam Teduh ini, ya memang ada mungkin momen-momen, dimana kayak, aduh, gue gak pengen dong, kayak agak-agak bagging, cuman baggingnya tuh gak bikin lo, sampe lebih, kayak less valuable gitu. Gitu sih. Karena emang, berarti disini, di lagu dalam Teduh juga, si konteks hubungannya juga emang, masih worth to fight for. Makanya baggingnya bukan yang bagging, iya, bukan keset kaki gitu kan. gak diinjek lah dia ya. Bukan yang model yang, kau yang s**k, aku yang minta s**k, gitu-gitu kan. Jangan, jangan. Makasih. Sorry, sorry banget, sorry banget. Lanjut, lanjut. Ini ceritanya pengalaman pribadi nih. Gue pernah. Lo pernah? Gue pernah, gue pernah. ceritanya emang, berakhirnya waktu itu, brief aja. Enggak, tapi ceritanya tuh, lebih jelek. Ini lagunya lebih bagus aja. Waktu itu gue di, posisi yang jangan, jangan gitu sih. Jadi ini gue belajar dari situ, dan memperbagus, kayak image dari lagu itu sih. iya. Emang tapi menurut lo, dalam hubungan gitu ya, di saat hubungan tuh, diambang. Ini kan berarti ceritanya lagunya diambang. Kalau lagu lo yang jingga, udah berpisah. Lo lagi ngebahas momen, berpisah sampai legowanya kan. Kalau yang ini kan, menuju. Betul, betul. Ini sebelum jingga sebenarnya. Nah, oh ini berarti nanti urutannya ya kan sebelum jingga. Nice, nice, nice. Nah pertanyaan gue adalah, menurut Fatin Sidki ya, emang hubungannya, yang udah gak worth it dipertahankan itu, kayak gimana sih, sampai memang harus, dipisah. Kalau menurut lo. Yang lebih banyak sakitnya sih. Yang apa ya, yang ketika udah gak nyaman sama diri sendiri ketika bareng orang. Kayak... Lo gak nyaman sama diri sendiri ketika bareng? Kayak misalnya, rasanya tuh kalau sama dia tuh gue harus, harus bukan yang menjadi versi diri sendiri yang lebih baik ya, tapi lebih kayak... Jadi orang lain. Jadi orang lain yang, kayaknya gue, tapi dalam hati kecil lo tuh sadar gitu. Kayaknya gue gak gini deh, tapi gue kayaknya maksain gitu. Iya, iya. Cuman karena buat sama orang yang dimana, diri sendiri lo menurut gue yang paling lo hargai kebahagiaannya gitu. Jadinya, ya di saat itu sih seharusnya udah harus kayak mulai lampu-lampu, ini kayaknya gak bisa dikip selamanya nih. Karena gue menjadi gak gue gitu dengan adanya. Iya, iya. Kalau di lagu Dalam Teduh, kan cerita sih cowoknya minta putus nih. Ingin mengudahi lah gitu ya. Tapi lo masih dipertahankan. Bener, lebih ke kayak dari liriknya tuh, sebenarnya ini tuh gak, bukan masalah yang besar-besar banget lah. Emang masalah yang gak besar-besar banget buat itu kayak gimana tuh? Mungkin lebih kayak miskom ya. Ya bukan yang perdebatan antara prinsip masing-masing gitu. Itu kan kalau kayak gitu kadang udah, yaudah lo yang percaya ini gue percaya. Iya, udah beda jalan kehidupan gitu. Iya, iya. Ini masih yang kayak miskom-miskom kecil lah. Ini keluar kata putus. Sebenarnya red flag sih cowok kayak gitu. Iya, lanjut lah. Iya, sebenarnya red flag. Iya, iya. Red flag. Nah buat lo, ini menarik nih ngomongin red flag. Karena dari kemarin di Twitter kalau lo perhatikan di timeline, disinya bendera merah mulu berkibar tuh. Oh baik, baik. Akan apa ya? Akan apa tuh? Iya, banyak banget aja kayak sekarang lagi jadi tren di tweet. Ini kalau lo perhatikan di Twitter adalah, orang nge-tweet satu karakteristik atau satu dialog yang sering diucapin sama orang, terus dikasih bendera merah. Semakin red flag, bendera merahnya makin banyak. Oke, oke, oke. Kayak misalnya yang kayak, aku ngomong kayak gini tuh cuma sama kamu kok, terus cik-cik bendera merahnya banyak gitu. Emoji cicat. Iya, cik-cik-cik. Nah kalau buat lo red flag, menurut lo apa aja tuh? Kayaknya buang sampah sembarangan sama kasar sama pelayan deh. Kayak gue gak bisa gitu, kalau misalnya dia minta menu, itu kayak, menu dong. Kayak, mah gak bisa gue. Kayak, at least dia harus boleh minta tolong gitu. Iya. Itu kan orang yang gak dia kenal ya, pelayan itu. Dan mungkin kayak gak pernah tau aja, kita akan ketemu orang itu di suatu kejadian lain, dan yaudah kayak dia bukan pelayan deh. Lo bukan klien, kayak yaudah treat people equally aja sih. Dan buang sampah sembarangan tuh gue gak. Anti banget. Anti banget ya. Tapi lo sering liat gak di jalan tuh, mobilnya mahal banget nih. Benar, benar, benar. Tapi yang kayak buka jendela cuma segini. Gak bisa, harus dipotong itu. Gila banget gak? Tapi parah gak sih menurut lo mental buang sampah sembarangan di Indo? Parah, karena gue mikir tuh 1 juta gak akan jadi 1 juta tanpa 1. Iya. Jadi kalau lo mikir kayak, misalnya lo buang sampah pemain fox aja gitu, itu bisa jadi segunung fox anjir. Iya pasti. Kayak, yaudah jadi ya, gue tuh mikirnya, ya apa ya, jangan lah, kayak kita tuh sekolah, at least dia kan yang punya mobil bagus, sekolah SD yang pasti ya. Iya, pasti dong. SD kelas 3, kelas 4 lagi diajar-ajarinnya banget kan. Iya, iya. Semarangan, jadi lo terapin gitu. Benar, benar. Tapi mungkin menurut lo ngaruh gak kalau, karena diajarin nih juga gurunya juga yang kayak, yaudah. Ya bener banget lah ya. Nah gurunya juga ngajarinnya bukan karena kayak, ini anak-anak emang harus gak boleh buang sampah. Karena gue gak doyan nih orang-orang buang sampah, tapi lebih kayak, yaudah dia disuruh bosnya aja nih, pokoknya lo ajarin anak-anak hari ini jangan buang sampah. Dia juga yang kayak, ya anak-anak jangan buang sampah. Ya bisa jadi sih ya, cuman ya, mari berharap, itu bener-bener yang dia tulus yang kayak, gue kayaknya gak bisa ngeliat kalian anak-anakku. Gue sama-sama. Gue sama-sama. Lindungin lo bumi kita gitu. Iya, bumi kita. Go green. Tapi gue suka bingung, ini BTW agak intermiso dikit soal sampah, karena lumayan menarik ya menurut gue. Lo kalau ngeliat di Jepang gitu, negara yang bersih banget gitu, tong sampah dikit banget cuy. Tapi bisa bersih banget. Sedangkan kita disini tong sampah beneran dimana-mana gitu. Tapi sampahnya lebih banyak dimana-mana dibanding, jumlah tong sampah yang lebih banyak dimana-mana. Itu tuh kalau menurut tuh, kenapa? Karena gue tuh gak pernah nemu jawabannya, kenapa bisa tong sampahnya dikit? Karena males gak sih? Siapa? Kayaknya, kayaknya kita-nya aja males deh. Soalnya, ini gue bukan ngerasa kayak, selalu jatuhnya clean freak gitu enggak juga sih. Enggak. Cuman, gue tuh gak jarang atau temen gue gak jarang menemukan kayak, sampah nih kayaknya di tas gue tuh kayak plastik dari kapan gitu, kayak masih ada gitu. Kayak jatuhnya gue nge-keep aja dulu. Sebelum akhirnya gue ketemu tempat sampah. Baru lo buang. Iya, jadi emang dasarnya mungkin di beberapa orang tuh sampah kayak sepele gitu loh. Iya, bukan urusan gue gitu. Iya, bukan urusan gue. Atau kan paling nanti diberisiin orang gitu. Itu kan sampah lo. Iya, apalagi lo udah konsumsi ya. Konsumsi kan prosesnya gak cuman makanan gitu. Gak cuman lo telan deh. Iya, iya, iya. Sampai libah-libahnya juga itu kan jadi tanggung jawab. Iya, bener, bener. Gitu. Jadi go green game ini. Bener, bener. Aduh, ini kayaknya ada dinas apa gitu. Jadi go green game ini. Eh, betul ini gue mau buka pertanyaan dulu sekarang. Oke, silahkan. Kak Fatin puasa Senin kemis gak? Puasa tergantung sih sebenarnya. Tergantung kalau misalnya di hari besoknya sebelum Senin-Kamis itu kebetulan gak terlalu banyak kegiatannya. Puasa. Atau masih bangun jam segitu. Kayak biasanya tuh gue tuh susah banget dibangunin buat sahurnya. Kayak bener-bener harus siap-siap. Kalau besok mau puasa ya gue udah tidur lebih awal. Lo prepare banget gitu ya? Prepare banget. Gak bisa yang oke besok puasa terus. Iya, dibangunin gue malah jadi kesel gitu. Jadi daripada memulai puasa dan kekesalan. Jadi ya kita coba hari lain ya. Tapi sering gak? Maksudnya lumayan sering gak lo ngelakuin puasa Senin? Misalnya diskalain 1-10 mungkin 5 atau 6. Lumayan dong. Lumayan sih. Lumayan dong. Karena nyokap sering bangun juga sih jam segitu. Dan gue juga masih bangun jadi kayak oh yaudah sekalian gitu. Nyokap berarti udah Senin sampai Senin kemis udah? Udah lumayan lebih sering dia mungkin kalau diskalain 8-9. 8-9 ya kayak nyokap gue. Gokil, gokil, gokil. Gue bangun sahurnya mager banget ya? Asli kayak. Parah gak sih? Kayak lo ngantuk dibangunin terus disuruh makan gitu. Iya, iya, iya. Apa sih gue gak mau makan gitu loh. Atau cobain ini aja. Minta tolong titip kayak jus sayur-sayuran gitu aja. Jadi gak perlu makan. Kayak minum tuh. Terus tidur lagi gitu. Iya itu lumayan ngenyangin sih sebenarnya. Eh menarik sih itu. Yang bikin mood booster Fatin Sidki ya. Mood booster lo. Gaming nih kayaknya. Lo berarti doain buat main game? Doain banget. Dari jaman warnet dulu. Jadi karena mungkin ini agak terpengaruh dari dua adik gue cowok kali ya. Jadi dari kecil kan udah main PS terus tuh. Mainnya sama adik-adik cowok. Mainnya sama adik-adik. Terus dari kelas 4 barunya bawa warnet. Iya. Sampai sekarang masih main game online sih. Jadi kayak. Dan lumayan membentuk diri gue yang sekarang sih. Kayak emang dulu tuh gue gak terlalu. Kayak ngobrol sama orang-orang yang di dunia nyata langsung gini. Cuman pas di game tuh kayak lebih nyaman aja sih ceritanya. Oke. Lo main game tuh kalo sekarang game yang paling frequent lo mainin apa tuh? Genshin sama Iodans kayaknya. Genshin Impact. Iodans lu masih ada? Masih ada. Masih ada. Serius lo? Gue baru ikut gathering kemarin. Eh bukan gathering bahkan gue ikut lombanya. Keren. Kayak. Sebenernya itu pertama kali juga sih ikut lombanya. Tapi gue ngerasa kayak. Wow seru banget gue bawa keyboard sendiri. Iya. Keyboard tuh udah yang model keyboard senyap gitu. Yang enak banget gitu suaranya gak sih? Yang keyboard-keyboard terakit gitu. Gue sukanya justru emang yang senyap. Keyboard gaming. Yang busy. Lo takut ngomper. Bas. Bas. Iya. Iya. Iya bener-bener. Lo berarti kalo udah lama banget lo dari kelas 4 lo main OEDIN sampai sekarang. Lo pasti mainnya udah dinamik 8 gak sih? Oh gue C8 sih. C8 tapi C6. Teknis banget nih bahasa ini. Ini gue takutnya. Ini nih kalo lo ngerti. Gue takutnya pada gak ngerti ini. Bener-bener. Karena menurut gue Ayo Dance tuh game. Lo sorry. Lo angkatin kelahiran tanggal berapa? Gue 96. Gue 97. Oh oke. Tapi gue sekolahnya juga di angkatan 96. Lo berarti lulus SMA 2014 dong. Lo berarti siangkatin gitu ya. Oke. Nah maksud gue angkatin kita tuh Ayo Dance tuh yang tau kayaknya angkatin kita terakhir deh. Iya terus soalnya apa ya. Ya kalo gue ketemu orang Ayo Dance juga jarang banget yang 2000 gitu. Anak muda. Anak kecil banget. Kita juga anak muda gitu. Maksudnya yang 2000 kelahiran 2000 ke bawah gitu jarang banget kan gitu. Gokil gokil. Apa yang lo nemukan kenyamanan dalam dunia game? Mungkin game-game yang gue mainin juga biasanya dia tuh yang lucu-lucu gitu. Secara visual. Ya. Kayak Ayo Dance sendiri. Ayo Dance terus Persona. Jadi emang. Emang gue suka dari awal ngeliatnya gitu. Terus. Oh lo Persona main juga? Main juga. Gue gak main tapi. Seru, seru banget. Terus sampe yang yaudah kadang mereka kan kayak misalnya di Persona sendiri ada karakter developmentnya itu bener-bener kayak gue tuh kayak bisa temenan sama dia gitu. Oke. Gue suka banget disitu dan kalo Ayo Dance sendiri gue bisa kayak kenalan sama orang tanpa kenalan. Terus kalo Genshin mungkin lebih ke soundtracknya sama kayak desain karakternya. Tapi lebih ke yang berputar di kegemasan tuh gue suka banget. Kawaii, kakoi. Hmm kakoi. Kakoi ini. Kakoi ini. Segoi. Segoi. Terus-terus lo selain gaming mood booster lo apalagi masa gaming doang? Makan sih. Makan? Makan. What kind of food? Karena makan kan itu basic needs. Bener-bener. Cuman yang jadi mood booster bukan. Jajanan SD spesifik sih. Telur gulung. Dalam artian misalnya sespesifik gue pengen Batagor di Bandung yang di belakang IP. Atau enggak Batagor ketika gue SD dulu. Belakang IP itu yang deket parkiran Sononya? Iya yang abang-abang yang baik. Iya ada itu. Emang lo isli Bandung? Enggak gue born in dari Jakarta. Jakarta sempet. Gue suka ke Bandung buat makan doang setelah PP aja. Wow. Gue PPM banget gitu. Gue pengen mie ayam ada di Bogor gue suka banget. Oke oke. Abis itu gue seneng aja kayak. Nyetir juga gue suka sih. Jadi emang kayak di jalan tuh gue suka nemu banyak hal yang bikin gue seneng gitu. Kayak orang misalnya bantuin orang nyebrang tuh gue kayak. Ha gitu seneng. Oke leh lo bisa melihat itu di jalanan Jakarta agak susah buat gue. Iya iya. Ngelihat hal-hal semenang jubkan itu di jalanan Jakarta. Jalanan Jakarta tuh menurut gue liar banget. Iya iya. Iya. Apa yang jatim, jatpus ya aduh. Maksud gue kalo di Selatan. Tapi lo setuju gak sama gue? Kalo di Jakarta Selatan. Orang nyetir tuh lumayan masih beradab gitu. Iya iya. Rapi masih sopan. Tapi kalo udah. Gak usah jauh-jauh ke Jakarta ya me. Ketebet aja. Oh. Udah dibatas gitu kan. Wah udah tuh. Iya iya. Wah ini kenapa begini ya gitu. Apalagi kalo dulu sampe cengkaring. Wah astaga ya Allah kata gue. Edan banget. Ada gue momen ketika gue nganterin temen gue vaksin. Itu di posisinya tuh deket-deket grogol gitu. Berasa banget nyetirnya. Mereka tuh lebih kayak sen. Sen satu detik tuh langsung ngambil gitu. Wow dasar. Lalu tapi emang doang mau disini daerah Jakarta mana lo kalo lo? Gue Jakarta Selatan. Oh di Selatan. Iya. Jadi lo udah terbiasa nyetir rapi sopan. At least untuk sen lo butuh empat detik lah. Untuk akhirnya lo menentukan gitu. Iya lo ngasih tau dulu kan. Eh gue mau belok nih. Bener 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 bener. Belok. Iya parkirnya juga masih kayak. Belok. Iya kan. Gak masih aman. Parkirnya juga masih. Tia tia kak gitu. Iya bener bener bener. Nice 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 nice. Nah sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dari Handri ada. Handri adhab. Oke. Perspektif Fatin tentang mencintai diri sendiri. Ini topik yang lumayan sering muncul belakangan. Cintai diri sendiri. Kayaknya dari SD karena gue gak terlalu punya banyak teman. Jadinya ketika kayak orang mendekati gue tuh gue kayak sangat menganggap opini mereka tuh harus gue lakukan gitu. Untuk diterima. Dan dimana jatuhnya itu dulu cukup menggerogoti gue gitu. Pasti dong. Pasti dong. Kayak ya sampai akhirnya gue rasa ini tuh ujungnya kemana. Kayak gitu tuh definisi. Apakah jadi definisi teman beneran kan gak juga ternyata. Dan itu terjadi kayak lo bilang tadi mulainya awalnya dari SD. Tadi udah mulai dari sejak lama ya. Emang dulu omongan-omongan seperti apa sih yang lo rasa kepaksa harus menjadi bentuk seperti yang diekspektasikan tuh. Dulu bentuknya seperti apa tuh kira-kira. Dulu tuh gue SD entah kenapa tuh anak-anak itu kayak apa ya. Demen banget pamer-pamer banget gitu. Pamer adalah artian tuh kayak yang. Sebenernya hal-hal sepele banget ya kalau gue ceritain sekarang. Kayak misalnya, ih mau pensil gue baru dong gue baru dibeliin dong. Dimana keluarga gue tuh sangat menjunjung lo bikin apa dulu baru bisa kita pikirkan untuk dibelikan gitu. Dipikirkan bahkan gak langsung dibelikan. Dipikirkan. Bahkan gue baru dikasih jajan tuh kelas 5 SD. Dan itu pun dipotong ketika gue pulangnya maghrib menu arnet. Jadi makin lah gue gak ada apa-apa kan. Dan mereka tuh cewek-cewek jaman dulu tuh suka banget berponi gitu-gitu. Sedangkan menurut gue dulu tuh kayak keriting yang kayak gak bisa gue tuh bikin poni gitu. Mereka kayak, kok mati gak punya poni sih? Kayak bagusan pake poni tau. Terus abis itu gue juga jalannya rada X gitu. Mereka kayak, ih kayak pengen deh. Jadi gue tuh bener-bener kayak dulu, gila dunia nyata tuh menyeramkan ke orangnya. Iya, iya, iya. Dan dia tuh menggerogoti gue dan sampai akhirnya gue sadar kayak ini makin lama cuma nyakitin aja deh kerjanya. Dan makin kenal diri gue sendiri gitu. Dimana yaudah gak apa-apa gue nyaman dengan game. Gak apa-apa gue nyaman dengan kayak misalnya hal-hal berbau anime yang bikin gue pas liat, wah keren gitu. Tapi itu diri gue yang paling ngerasa malemnya tuh gue bisa senyum aja gitu. Iya, fatin yang paling fatin. Jadi yaudah dalam mencintai diri gue mungkin, pasti gak mulus sih perjalanannya. Pasti lo malah tau apa yang lo gak suka duluan gitu. Iya dong. Cuman makin kesini ya makin apa ya, makin tau malah kayak kalo lagi ngerasa drop banget bisa tau harus ngapain gitu. Jadi gak menenggelamkan diri terus gitu sih. Karena terkadang yang kita rasa kita gak suka sama diri kita sebenernya bukan kita gak suka ya. Cuman orang lain ngebuat kita jadi ngerasa gak suka sama itu. Mungkin lo pernah gak sih ada di satu fase dulu growing up ya mungkin setelah SD, SMP, SMA gitu. Karena lo berarti lo habits lo gaming dan anime, peranimean lo sebagai otaku gitu. Lo berarti menganggap diri lo otaku juga dong? Mungkin, mungkin. Iya, cuman bukan yang ekstrim. Gak tau juga ya. Apa ekstrim juga ya. Apa ekstrim juga ya. Gak tau sih ya. Cuman let's say lah gitu kan, lo sebagai pencinta anime. Yang lumayan menurut gue mungkin kalo dalam sekolah umum gitu ya. Itu kan cewek-cewek itu sangat tidak banyak jumlahnya yang. Iya gak terlalu. Biasanya cowok-cowok. Bahkan sama cowok-cowok aja biasanya juga yang terlalu intu banget gitu. Iya gitu. Agak lumayan suka jadi outcast. Bener. Di sekolahan gitu kan. Maksudnya lo growing up, sempet gak lo sampe ngerasa benci sama diri lo gitu. In a way. Karena kenapa sih gue harus sukanya ini, gue gak sukanya yang kayak cewek-cewek yang lain. Lo pernah gak ngerasa sampe segitu ya? Kalo hal yang gue suka gitu sebenernya enggak. Tapi justru gue sempet gak suka sama suara gue sendiri dulu. Oke itu gimana teman-teman? Coba dong. Itu udah nyanyi atau belum? Belum. Tapi emang dari dulu tuh gue suka nyanyi. Cuman soundtrack-suntrack anime yang lagi gue tonton. Itu pun bukan bahasa Jepangnya. Cuman nana-nana doang gitu. Iya. Dan ada suatu hari lagi gathering satu game gitu. Ada satu teman gue yang ulang tahun. Terus habis itu kayak lagi pada kayak nyanyiin gitu satu-satu. Nah terus ketika gue nyanyi ada teman gue bilang. Gue dipanggil biasanya Kia kalo di dunia pergaman gue. Dari nama tengah gue sih. Oke. Terus habis itu dia kayak, Kia suara lo squeaky banget. Terus gue kayak dari momen itu gue memutuskan untuk gue mau nyanyi falsette aja selamanya gitu. Kayak gue gak pengen nyanyi pake suara ini gitu. Soalnya dia pas sepi terus tiba-tiba nembak suara lo squeaky banget. Terus kayak anak-anak berarti ah. Terus gue kayak, oh oke gitu. Terus lo sampe benci suara lo. And then berapa lama lo ngerasa lo sampe benci suara lo tuh? Ketika masuk padus deh kayaknya pas ditentuin gue alto. Gue ngerasa kayak, itu kan yang nentuin emang vocal coachnya ya. Jadi gue merasa, oh suara dia lebih punya kredibel untuk ngomong gitu. Jadi kenapa gue harus percaya gue yang dulu gitu. Bukan temen bahkan jadi ya. Iya, iya. Rekan gaming. Betul. Tau apa dia soal vocal. Bener, bener. Lo tau lo main game gitu ya. Iya, betul. Nice, nice, nice. Very nice. Menurut gue itu juga penting sih. Pertama sebelum mencintai diri sendiri ya. Gimana mau cinta kalau gak kenal? Bener, bener. Kenalin dulu ya. Gue sukanya apa. Gue gak sukanya apa. Gue nyamannya kayak gimana. Gue gak nyamannya kayak gimana. Gue plusnya apa. Gue minusnya apa. Terus baru ya lo timbang-timbang tuh. Kalau gak kenal mah gak bisa ya. Gak bisa. Karena kan ada orang tuh yang beneran. Dia sama dirinya sendiri aja gak kenal. Ada kan gitu. Dan bahkan gak cuman anak muda. Bahkan mungkin ada orang yang umurnya udah bisa gue bilang. Udah berkeluarga mungkin bahkan. Iya, iya. Bahkan gak kenal sama dirinya sendiri gitu. Dan menurut gue itu suatu hal yang lumayan berbahaya kali. Benar, benar. Gue bilang ya untuk tidak mengenal diri sendiri. Kan ini udah berarti lagu yang lo ada penulisan lo sendiri. Kayak lagu Jingga. Dan lagu Dalam Deduh. Ini belum pernah dipanggungin. Udah, udah pernah. Jingga sudah. Dalam Deduh baru kemarin. Online ya berarti ya? Panggungan online. Offline. Offline dimana? Kalau Dalam Deduh kemarin tapping JFW. Oh, TP. Gak maksud gue yang beneran. Yang awal, yang ada crowdnya. Yang bisa. Oh, Jingga udah pernah. Jingga udah lumayan lama rilis soalnya. Sebelum. Kalau Dalam Deduh. Iya, Dalam Deduh yang belum. Nah, kalau di lagu Jingga. Lo bilang tadi lo gampang lupa. Iya, iya. Dalam Jingga lo gak mungkin lupa kan kalau lo yang nulis. Bisa jadi. Tapi gue tuh suka kayak. Misalnya nih ada. Misalnya gue nyanyi depan gue tuh. Misalnya orangnya ceria banget nih. Gue tuh suka mikir. Tadi dia sebelum gue sini makan apa ya? Kayak. Oh, jadi ke distrek. Iya. Dan kadang tuh misalnya ada temennya yang lagi ngobrolin apa. Kayak. Atau lagi foto apa. Gue kayak. Dia lagi pake filter apa ya? Kayak emang gak tau. Kepala tuh suka berisik gitu loh. Jadi. Emang. Gue bener-bener butuh nyanyiin lagunya dulu. Sebelum akhirnya ke panggung. Dan itu sendirian. Dan pas di panggung tuh. Gue biasanya udah ngeker mana yang dari awal gue nyanyi nih udah cuap-cuap terus nih. Jadi gue bisa. Kalau bilang gue ada apa-apa gue nengok ke dia. Dan biasanya kalau gue udah ngandelin dia. Dia tuh suka kayak. Pas gue lagi liat dia dia. Gitu. Kan lo lirik gue. Udah lancur gue. I see, I see. Itu trik-trik. Itu trik-trik lo ya. Iya. Selain. Selain. Tadi yang ada petembok lo punya ritual-ritual khusus gitu gak untuk manggung? Kalau di atas panggung. Apa ya sebenarnya. Sebenarnya kayaknya gak ada ritual khusus ya. Tapi lebih ke. Gue di dua sampai. Kayaknya dua laguan pertama gue bisa nervous banget. Dan biasanya gue tuh suka juga sama. Suka berhadapan dengan event-event yang gue. Yang membutuhkan tuh gue jauh dari anak-anak band kan. Jadi tuh gue gak bisa kayak. Yang stage-nya gede banget. Iya yang stage-nya gede. Yang lo kayak di depan banget gitu. Iya. Anak-anak band-nya di belakang banget. Iya kalau di belakang di samping banget. Iya. Yang kayak mereka tuh bukan band gue gitu. Yang kerasanya lo cuma kayak pake manasuan. Cuma ada suara doang. Iya. Itu bikin jauh lebih deg-degan sih. Jadi. Karena lo gak bisa interaksi sama mereka kayak. Iya mereka tuh kayak udah apa ya. Kayak bikin gue makin nyaman perform kalau bareng mereka. Iya pasti. Jadi di saat dua lagu kayak masih nervous gitu. Yaudah gue suka aneh-ang-ang-ang-ang sama mereka. Terus kayak mereka kayak bisa deh bisa deh. Karena mostly lebih tua dari. Itu sih lebih. Gue harus bersinergi sama siapa gitu kayaknya. Kalau gue di atas bangun tuh harus kayak. Kecuali mungkin dari tiga lagu ke belakang udah bisa lebih tau kayak. Oh crowdnya gini gitu. Tapi lo sebagai musisi. Karena musisi kan kadang ada yang. Gak ada musisi yang gak seneng manggung. Iya. Tapi ada musisi yang jauh lebih seneng ngerekaman. Daripada manggung. Jadi tetap seneng gitu. Senengnya tetap seneng banget. Oke oke. Tapi kalau rekaman seneng bangetnya disini. Kebayang gak? Kebayang. Ada yang kebalik. Oh. Kalau lo? Gue manggung. Manggung. Oh iya sama kita berarti. Manggung. Karena pas manggung. Kayak mungkin gak selamanya akan sempurna. Tapi lucu aja gitu bisa ngetawain itu. Dan bisa ngerasain bareng-bareng sama orang gitu. Ya ya ya. A collective experience ya. Iya ya. Seneng. Ini nyata gitu. Kita semua ngerasain ini gitu. Iya. Terus kita disini karena misalnya lo datang kesitu kena musik gue. Terus gue disitu juga pengen ngasih musik gue juga. Jadi kayak gemas aja. Nyambung gitu lah energinya. Bener-bener. Oke oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Apa hal yang belum tercapai di umur sekarang ini? Sebenernya nulis album yang gue bisa lebih dari 70% involve. Iya itu juga belum tercapai. Terus apa ya. Oh gue pengen banget ke Jepang sih sebenernya sebelum umur 25. Cuma belum kesampean. Sekarang udah 25 jadi ya. It's okay. Pandemi juga. Pandemi juga. Cuman yang ironinya adalah rencana itu dibikin tahun sebelum masuk pandemi yang kayak gak bisa kemana-mana gitu. Jadi tuh udah harusnya tuh udah sepurna banget gitu. Racana 2019. Ya gak apa-apa berarti belum rejeki aja. Mungkin nanti lo akan ke Jepang dengan kondisi yang lebih oke. Iya sih. Lebih rame, lebih epic. Bakal tripnya dan lain-lain segala. Bener-bener. Fit Man to Be It Will Be kan. Iya betul. Betul-betul. Ada pengen gak nulis lagu yang jauh dari topik cinta-cinta? Ada sih cuman mungkin masih pelan-pelan kali ya prosesnya mau nulis lagu kayak gitu. Karena even lagu cinta-cintaan aja gue tuh cenderung liriknya tuh gak misalnya di lagu ini udah pake lirik ini. Terus pas gue mau pake lirik lainnya tuh kayak ini mah mirip lagu yang sebelumnya gitu. Jadi masih ibaratnya voketnya masih belum terlalu banyak dan masih belum terlalu berani menceritakan secara gamblang gitu. Misalnya siang hari jam 12 gitu tuh kayak gue masih malu untuk kayak spesifik gitu. Jadi untuk topik yang mungkin lebih spesifik dan selain cinta-cintaan bisa jadi sih. Cuman mungkin untuk tahun ini belum sih. Ini gak apa-apa step by step dong. Saran dari gue tapi kalau seandainya lo pengen ngeluasin penulisan lagu, ngereferensi penulisannya jangan dari penyanyi. Oke. Komedian, buku. Iya-iya buku sih. Jadi preferensi penulisan lo gak cuman penyanyi, iya gak kesitu lagi. Apa yang memotivasi Kak Fatin sampe bisa ada di tahap saat ini? Karena menyenangkan kali ya. Kayak semakin dilakuin semakin bikin seneng. Kayak misalnya kalau di musik kayak semakin kesini kan semakin nulis lagu, semakin kayak oh gak nyangka bisa nyeritain tentang ini di lagu ini dan itu bikin seneng. Terus emang kayak suka aja gitu dan selalu kangen sama energi orang-orang yang dateng untuk nontonin perform. Kayak selalu ada aja cerita mereka yang bikin, kayak dunia tuh makin luas dan makin banyak yang bisa gue tau dari musik. Dari musik. Jadi selalu bikin seneng sih. Itu motivasi utamanya, berarti kalau motivasi selain bikin seneng? Sebenernya kemungkinan berputar disitu-situ aja sih karena bikin seneng. Karena mungkin dulu dari di talent show tuh gak semua lagu yang dinyanyiin tiap minggu tuh adalah lagu yang gue pilih atau lagu yang gue paling nyaman. Jadi setelah keluar dari talent show tuh kayak bales dendam kasarannya. Oh gue mau puas-puasin. Iya gue mau puas-puasin. Bermusik seenak gue. Iya dan mungkin yang kayak temen-temen yang biasanya dulu nonton dari talent show tuh kayak gue kayaknya gak nyangka dia cover lagu ini sekarang kayak. Gue tuh akhirnya lagi suka cover lagu-lagu Jepang yang makin mungkin menunjukkan kewibuan gue atau takuan gue. Tapi gue seneng. Jadinya walaupun komen-komennya kayak kayaknya tuh Fati gak cocok nyanyi lagu ini. Kau tuh siapa gak cocok. Tapi gue seneng banget tuh sekalian itu. Emang sebenarnya karena seneng. Karena makin nyanyi tuh makin kayak nemuin diri sendiri gitu. Emang lo nyaman di situ. Gokil-gokil. Ya menurut gue juga buat yang nanya mungkin dia kan kayak mencari jawaban. Mungkin-mungkin aja gitu. Gue gak tau ini spekulasi doang juga kan. Mungkin dia juga lagi di posisi yang bingung gitu lagi-lagi. Karena kan ada. Tapi lo pernah gak demot di musik? Motivasi lo lagi ngedrop banget aja gitu lo lagi yang kayak ah gak dulu deh gitu. Oh ada banget. Pernah apalagi di awal-awal pandemi tuh kayak yang dimana tadinya rencananya tuh udah kayak lebih jauh lebih matang gitu. Tapi semuanya harus diganti total. Iya total rombak. Iya rombak. Jadi kayak sempet ya ngapain sih gue kayak. Apalagi liat temen-temen musisi juga kayak yang. Mereka semua di awal-awal pandemi kayak jarang yang rilis-rilis lagu gitu. Kayak di satu sisi dibalik kesenangan kan ada hal-hal lainnya. Kayak gue bareng label juga. Gak mungkin kayak. Apapun yang terjadi gue tetap mau rilis gitu kan. Gak mungkin gitu. Jadi sempet yang ah ya gue ngapain kayak selain kalau gue gak bermusik gue di rumah aja gue kudu ngapain. Karena gue masih butuh banget orang. Gue masih butuh kerja bareng sama karena dia gue masih butuh kayak insight dari banyak orang gitu. Benar. Jadi untuk gue sendirian gitu kayak solo fighter tuh gue belum bisa. Jadinya gue sempet yang ngerasa aduh kayaknya kayak gue bisa-bisa jadi vakum nih. Tapi ternyata gak juga sih Alhamdulillah pandemi gak yang sepanjang tahun lo kayak bener-bener mati total gitu. Diam total ya. Bener-bener. Kalau gue waktu pandemi masuk judge pertama yang pasti pemasukan gue sih. Ah iya-iya bener-bener. Waktu itu gue belum mau label. Oh oke. Belum. Sih berjuang semuanya sendirian ya berarti. Udah sama manajemen tapi. Udah sama manajemen alright. Tapi ya uang masuk gue basically jadi job. Manggung, DLL gitu-gitu. Dan semua produksian ya pake uang itu tadi juga kan. Karena gak ada labelnya dulu kan. Mau gue bikin video klip dan segala macem. Terus kan yang menjadi dibilang jadi lingkaran setan gak juga. Cuman secara finansial gitu kalau lagi gak stable. Karena let's say ini lo ngeluarin video klip A sama lagu A. Dengan modal bisa gue bilang misalnya 5 juta. 5 juta tuh udah jadi video klip sama lagu. Skalanya segini. Terus lo di lagu selanjutnya. Harus naik gak sih gitu. Iya. Masa sama. Sama aja dari yang itu udah. Plencek lah kalau gak dapet sengatnya sama gitu. Harus naik. Naik, naik, naik. Dan ini yang udah naik. Yang udah yang ke 7, ke 8, dan 9 ini dua yang beneran. Gede gitu. Jadi ditambah 2019 gue juga. Kalau lo sendiri orang yang bisa nabung gak? Gue kebetulan sampai sekarang keuangan masih yang pengen bokap gue. Jadi gue dapetnya per minggu kayak jajan gitu. Karena gue sadar nabung gue tuh kurang. Oh berarti lo semua yang masuk lo satu ke bokap? Gue satu ke bokap. Terus bokap yang puterin lah gitu. Bokap yang puterin. Iya, bokap yang manage. Iya, iya. Enak ya? Sebenernya gak enak juga sih. Iya, tapi ya bagus untuk ke depannya gitu. Bagus untuk ke depan, tapi gue tuh gak bisa yang kayak misalnya gue tiba-tiba. Ini gue pengen ada mic nih. Kayak gue harus kembali lagi. Kembali lagi dengan konsep di keluarga gue. Kalau gue mau sesuatu ya harus dijelaskan dulu dan setelah berbuat apa gitu. Baru kita pikirkan. Itu juga belum tetap dimilih. Dipikirin, pasti dipikirin. Walaupun gue udah kerja sekarang. Jadi harus kayak sadar gitu. Oke. Nah gue tuh 2019, manajemen keuangan gue parah. Walaupun gue banyak manggung dulu 2019. Apa karena itu? Apa karena banyak manggung? Segitu yang masuk, segitu yang keluar. Oke. Rekening gue tuh dulu gak gue bikin dua atau tiga gitu. Satu aja. Wow, berani ya. Disitu dikumpulin, disitu keluar, disitu masuk. Disitulah semua gitu. Ya jadinya kan lo berasanya karena semuanya disitu ngeliatnya punya duit aja gitu. Iya, iya, iya. Jadinya kurang mikir gitu. Terlena gitu ya. Iya, iya, iya. Terlena. Baik, oh wow. Terus yaudah lah, berantakan itu kayak gitu 2020 masuk. Jadi waktu itu 2020 gue ingat, ini yang paling pahitnya 2020 itu masuk Februari akhir. Kenapa? Pandemi. Oke. Di akhir bulan pandeminya. Gue itu dulu tuh jadinya manggung Februari ya buat hidup Februari. Oke. Manggung Maret ya buat hidup Maret. Hidup Maret, parah banget itu sih. Gelek banget ya. Terus pandemi masuk, Maret udah masuk. Oke. Panggungan Maret semua di cancel. Panggungan April semua di cancel, panggungan May semua di cancel. Gue udah deal-dealan sama label gitu. Labelnya juga manajemen gue yang sekarang upgrade jadi label gitu kan maksud gue. Tapi baru bisa tanda tangan tuh November. Kayak dude, ini masih panjang dude. Hidup. Itu tuh gue. Parah banget. Parah banget. Itu parah banget gue. Ouch. Definisi ouch. Cuman. Kalau gue bisa bilang tapi ya mungkin buat yang nanya gitu ya. Kalau lagi di posisi yang gak nyaman gitu loh. Kalau lagi di posisi rock bottom lah ya. Iya, iya. Beneran. Jatuhnya udah bukan kayak gini. Gini nih, kepala duluan gitu ya. Kalau di rock bottom menurut gue, it's still a good thing buat gue ya. Karena kalau gue gak hits rock bottom kemarin, mungkin gue gak akan bisa nyiplain lagu gue. Yang Bismillah gitu. Yang Alhamdulillah gue dapet nominasi AMI gitu-gitu segala macem lah gitu. Kalau gue gak kecemplung kemarin gak jatuh gak sebegitu, gak ada itu gitu. Jadinya pasti lagunya gak segitunya. Iya. Ternyata ada yang bisa gue kutip gitu. Mungkin buat tadi nanya ya, kalau emang lagi di fase yang lo lagi di palung tuh terdalam tuh. Yaudah, karena kalau menurut gue lo di rock bottom, it's a good news juga gitu loh. Karena once you hit rock bottom, there's no other direction kecuali up. Betul. Udah ya sisanya gak ada yang mau kemana lagi loh. Gak bisa ke kanan, gak bisa ke kiri, gak bisa ke bawah lagi udah mentok kan. Sisanya tinggal ke atas. Yoi. Mantap-mantap. Golden ways. Terus ini ada pertanyaan terakhirnya. Oke. Cara memperlakukan kesedihan dengan benar, dan bagaimana cara cepat untuk cabut dari rasa sedih itu? Kalau lo. Misalnya nih lagi ngerasa sedih banget karena suatu hal, biasanya gue nangisin aja. Kayak kasarannya, anggaplah ya dari segi percintaan lah ya. Misal. Gue dengerin lagu-lagu yang bikin, kayaknya gue kesayat banget sama lagu itu. Tapi gue dengerin, gue nyetir aja, sambil gue misalnya, biasanya gue beli es krim dulu, gue nyetir, gue kayak nyanyi lagu-nyanyi, misalnya Kak Gamal atau Kak Yudura. Terus kayak, makanya jelek aja gitu, nyetir. Iya, dan biasanya udah gak diginiin lagi. Udah biarin aja, ya cuai. Atau kayak nyetir aja ke Bandung lama, gitu kan jalan lurus doang. Terus tuh yaudah kayak ngerasa, sakit banget, sakit banget. Tapi besoknya udah bisa ketawain itu. Karena lo tumpahin ya, dibanding lo tahan-tahan, enggak kok gak sakit. Iya, itu tuh kadang kayak misalnya, di momen kayak gitu, misalnya cerita sama orang kayak, Gak apa-apa lo pasti bisa kayak, ya gue tau gue pasti bisa, cuman feelings gue juga valid kayak, lo sedih juga. Iya, perasaan lo valid, setuju gue. Jadi, ya gak apa-apa sedih itu ada, gak apa-apa, gak akan ada bahagia juga tanpa sedih kan. Iya, bener apa, kalau gak ada sedih ya, bukan bahagia dong. Iya, makanya kan, jadi ya, dirasain aja, tapi gak bikin lo kayak misalnya, gue ketika lagi sedih banget, dari sehari kan ada 24 jam, ya lo kasih lah setengah atau satu jamnya itu untuk lo kayak, ya lo gak apa-apa jatuh, jatuh banget gitu. Tapi abis itu sisanya lo senyum semua. Iya, bener-bener, dan akhirnya juga, it's a, it's a, gue bisa bilang pleasure gitu. Sebuah kenikmatan juga lo untuk bisa bersedih. Iya, iya, iya. Lo menumpahkan, gak tau gue setelah punya mindset kayak, karena awalnya juga semua orang gak bisa punya mindset. Iya, 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 langsung. Di saat bersedih itu kita seringnya malah cenderung denial kan. Iya, iya. Dibanding kita accept, yaudah emang, kita gak bisa apa-apa selain hanya bisa bersedih. Iya. Dan nikmatin sedihnya gitu. Setelah gue bisa berhasil di fase kayak yang lo bilang tadi gitu. Setelah rock bottom kali? Iya, iya, iya. Wah itu udah ada, udah dari sebelum. Oh udah sebelum ya, oke. Ini rock bottom nih, whole other face lagi. Oke, oke. Terus yaudah menikmatin kesedihan tuh, eh maksud gue jadinya akhirnya setiap gue sedih tuh adalah, gue sedih cuman bukan jadinya yang kayak freak jadinya. Kok nikmatin gak juga, cuman maksudnya gue bisa menikmatin momennya gitu. Ini salah satu momen pengingat kalau gue cuman orang. Iya, iya, iya. Yaudah emang gue gak bisa apa-apa. Dan ada memang beberapa hal yang sampai kita gimana pun gak bisa kita apa-apain. Benar, benar, benar. Cuman bisa kita tangisin aja udah. Iya, iya, kelarin aja. Nanti time heals for sure kan. Iya, setuju. Yaudah gitu. Yoi, karena kita udah di penghujung acara juga nih. Boleh dong lu ngomong sesuatu apapun yang mau lu sampaikan kepada para penonton. Oh, wow penonton. Yoi, lu punya penonton. Kalau ada sesuatu dan sekalian jangan lupa dong ingetin mereka untuk dengerin single terbaru dirimu. Apa ya, terima kasih teman-teman mungkin yang udah nonton atau denger musik kali ini. Dan kalau dari gue pribadi, di masa kita yang sekarang mungkin kita cuma bisa survive, tidak apa-apa. Yang pasti bikin lebih baik dari kemarin. Misalnya hari ini kamu tidur jam 3, besoknya setengah 3 lah. Progres. Progres, pokoknya setiap hari berprogres apapun itu. Terus apa ya, terus lakuin hal yang paling bikin kamu seneng. Walaupun mungkin kayak gak semua orang bisa dukung. Yang penting ketika kita lakuin, kayak you're the most happiest person. Lakuin aja. Dan jangan lupa untuk dengerin dalam itu sih yang pasti di setiap platform musik. Digital platform sudah ada. Jangan lupa di dengerin semuanya. Kalau gitu gue undur diri dan... Undur diri juga Fatin Shitya. Yoi, sampai jumpa di episode selanjutnya. Goodbye. Bye-bye. Halo Budak Rupiah, thank you for watching. Tonton juga program-program kita yang lainnya. Dan jangan lupa, like, comment, subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita. At folix.media. Oh satu lagi, gak semua teh itu buruk. Tapi bisa jadi pupuk.